Seperti yang dapat kalian lihat, jumlah dislike-nya itu lebih banyak nih daripada jumlah like-nya Menunjukkan Delital Mermaid duduk di rating 0,7 dari 10 Anjowaseyo, Yusul Kim Imnida, and welcome back lagi to my youtube channel Yorobun, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya Dan mungkin disini ada Yorobun-Yorobun yang lagi nonton, lagi sedih, lagi galau, atau lagi ada problem Apapun itu, aku hanya bisa mengatakan, keep fighting, don't give up, dan juga curah baby Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Delital Mermaid Kenapa sih ada orang yang membenci Delital Mermaid? Yuk mari kita kulik bareng-bareng Untuk pertama mengawali pembahasan kali ini, kita akan bahas dulu dari sinopsis Karena mungkin disini ada teman-teman yang masih belum mudeng nih, ceritanya itu tentang apa sih? Teman-teman, Delital Mermaid ini menceritakan tentang seorang putri duyung yang haus akan petualangan Namanya itu adalah Ariel Itu adalah putri bungsu, Raja Triton yang penuh dengan keberanian Dan memiliki rasa ingin tahu lebih banyak nih akan dunia di atas laut Singkat cerita, Ariel ini akan mengunjungi permukaan laut Dan dia akan jatuh cinta dengan pangeran yang bernama Erik Sementara itu, dalam aturan kerajaan laut ya Putri duyung sebenarnya dilarang berinteraksi dengan manusia Namun, Ariel lebih mengakui keinginan hatinya nih Dan juga melanggar peraturan tersebut Ariel kemudian membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama Ursula Untuk mendapatkan kesempatan hidup di daratan Yang mana ini merupakan sebuah perjanjian yang menempatkan hidupnya dan kerajaan sang ayah dalam bahaya Delital Mermaid disutradari oleh Rob Marshall Dan ceritanya ditulis oleh peraih dua nominasi Oscar Yanni David Maggi Film ini juga merangkul sederah bintang terkenal Di antaranya adalah Holly Bailey sebagai Ariel Jonah Howard King sebagai pangeran Eriks Kemudian ada juga David Dick sebagai pengisi suara Sebastian Awkow Vina sebagai pengisi suara Scuttle Jacob Turnbull sebagai pengisi suara Plunder Nama Dumas Wini sebagai Ratu Selina Art Malik sebagai Sergei Mshbi Hingga Javier Bardem sebagai Raja Triton Oh iya, untuk yang antagonisnya disini ada Ursula Itu diperankan oleh Melissa McCarty Dan teman-teman, sejak awal kemunculannya Delital Mermaid ini menunggu perhatian dari netizen Banyak yang telah menunggu perilisan live actionnya Karena memang banyak banget yang suka dengan cerita dari Delital Mermaid Namun tidak semua dari netizen menunjukkan respon yang bahagia nih Ada pula yang menunjukkan responnya malah sebaliknya Hal itu dapat terlihat dari jumlah dislike yang mereka dapatkan saat perilisan teasernya Sebagai contoh nih, di saat perilisan teaser pertama di tahun 2022 yang lalu Seperti yang dapat kalian lihat, jumlah dislike-nya itu lebih banyak nih daripada jumlah like-nya Gak cuma itu doang teman-teman Situs web film terbesar di dunia mengatakan bahwa pembuatan ulang aksi langsung Delital Mermaid Yang baru telah menjadi subjek bom ulasan Dengan reaksi negatif massal yang diposting oleh bot untuk menurunkan skor ulasan rata-ratanya Kemudian, basis data film internet yaitu IMDB mengatakan Bahwa adanya aktivitas pemungutan suara yang tidak biasa Dan hal itu juga sudah terdeteksi di halaman ulasan untuk film tersebut Hal inilah yang menyebabkannya membuat perubahan pada sistem peringkatnya untuk mengurangi trolling yang tidak adil For your information, sejak dirilis minggu lalu Delital Mermaid telah menarik sekitar 43.000 peringkat pengguna di situs tersebut Dengan peringkat rata-ratanya adalah 7 dari 10 Di situs itu seperti Metacritic Yang mana ini mengumpulkan penilaian dari para kritikus profesional Tapi teman-teman di IMDB, Delital Mermaid mendapatkan 39% dengan peringkat bintang 1 yang merupakan skor terendah Ada penuntut kampanye untuk memberikan rating rendah kepada film Delital Mermaid ini kemungkinan didorong oleh bot Seperti yang dikatakan oleh kolumnis gosip yang berbasis di Inggris yang bernama Rob Shutter kepada Foxpipe Ada banyak ulasan negatif dari Delital Mermaid yang secara khusus menargetkan situs-situs Eropa Situs Jerman Movie Pilot misalnya menunjukkan Delital Mermaid duduk di rating 0,7 dari 10 Meskipun itu meningkat menjadi 5 dari 10 selama akhir pekan Wow, 0,7 loh teman-teman Dan terlepas dari beberapa reaksi negatif dari berbagai situs tadi Delital Mermaid memiliki skor penonton Rotten Tomatoes tertinggi dari semua remake live actionnya Disney Film Cinderella misalnya itu ada di rating 78% Kemudian untuk Lady and the Trump itu hanya memperoleh 50% saja Dan Delital Mermaid itu memiliki skor penonton 95% Satu-satunya film live action Disney dengan skor lebih tinggi adalah Cruella pada tahun 2021 Untuk Cruella sendiri skornya itu mencapai 97% Namun penting untuk dicatat bahwa Cruella lebih merupakan prequel Dan tidak hanya dari rating saja Banyak juga nih yang meragukan keselesaian dari film Delital Mermaid Dan bahkan ada seorang aktor disini yang meragukan bagaimana keselesaian dari Delital Mermaid Akta tersebut adalah aktor pemeran Aladin Yaps Kalian juga pasti tahu dengan Menamal South Menamal South sendiri adalah aktor yang memerankan karakter utama dalam film live actionnya Aladin Dan ia juga pernah nih berkomentar soal Delital Mermaid Yang mengatakan Aladin persi live action yang dibintanginya bersama dengan Naomi Scott Bisa mencapai 1 miliar USD di saat tayang di bioskop Karena dia juga merasa filmnya unik Dia pun kembali menuliskan Tebakanku adalah Delital Mermaid tidak mencapai batas itu Tapi tidak diragukan bakal mendapatkan sequel Kemudian cuitan tersebut dicecarni oleh banyak netizen Karena Menamal South dianggap meragukan Delital Mermaid bisa mencapai jumlah yang sama Tidak lama kemudian ia menonaktifkan akun twitternya Oh my god sampai nonaktif Kemudian mendasarkan laporan dari Disney yang dikutip oleh Variety pada Juli 2016 Film live action Aladin itu merop lebih dari 1 miliar USD secara global Meskipun demikian kalau ditelusuri performanya di pekan perdana penayangan Aladin sebenarnya kalah tipis dari Delital Mermaid Aladin itu mengantongi 112,7 juta USD dari box office domestik di pekan pertama penayangan Sedangkan untuk Delital Mermaid itu meraih 117,5 juta USD Aka tersebutlah yang membuat Delital Mermaid menempati posisi kelima Untuk film dengan angka debutan tinggi dalam periode Memorial Day Yang sebelumnya pernah diduduki oleh film Aladin Aladin akhirnya berhasil mencapai 1 juta USD sekitar 2 bulan setelah tayang Meskipun demikian Delital Mermaid juga masih punya banyak waktu Dan juga layar untuk mencapai angka yang sama Lantaran filmnya juga baru ditayangkan seminggu yang lalu di bioskop Lantas kira-kira kenapa ya untuk Delital Mermaid ini banyak dikritik dan juga dibenci? Alasan pertama adalah pemilihan peperan utama yang berbeda dari versi animasi Terpilihnya Holly sebagai Ariel ternyata menepro kontra Bahkan teman-teman banyak lho fast Disney yang merasa imajinasinya terkait Ariel Dari versi animasi ke live action kayak buyar aja gitu Pasalnya Bailey adalah aktris yang berkulit hitam Sedangkan untuk Ariel versi animasinya itu berkulit putih Nah aspek ini menjadi yang paling banyak dibicarakan ketika Holly Bailey diumumkan memerankan Ariel di live action The Little Mermaid Namun banyak juga kok fans yang mendukung Holly untuk memerankan Ariel Mereka juga merasa Disney sudah menunjukkan diversitasnya Apalagi Holly Bailey juga memiliki kemampuan pokal yang benar-benar amazing Alasan yang kedua adalah untuk lagu ikonik yang kayak di aransemen ulang Hal ini juga dikonfirmasi sendiri oleh komposer The Little Mermaid Yang mana ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa akan ada perubahan lirik di dua lagu ikonik film Putri Duyung tersebut Dilansir dari Vanity Fair, Mayka mengungkapkan bahwa lirik dari lagu Kiss the Girl Dan juga Poor Unfortunate Souls terlalu ofensif Sehingga harus dirombak Liriknya juga akan diperbaharui demi mengikuti penonton yang sudah modern Alasan yang ketiga adalah modernisasi yang menghilangkan ciri khas klasiknya The Little Mermaid Untuk jalan cerita dari live action The Little Mermaid tampaknya masih akan seperti yang ada di animasi klasiknya Namun fans juga merasa khawatir jika film yang sudah mereka tunggu ini akan kehilangan cerita, persona, dan daya tarik aslinya Pasalnya Disney juga sudah memperlihatkan bagaimana modernisasi dari film tersebut Fans juga bisa melihat dari penggambaran tokoh Ariel itu sendiri Hal dibalikan memang memiliki kulit yang lebih eksotis Hal tersebut kemudian dibawa ke layar lebar Namun Ariel yang seharusnya memiliki warna rambut yang berwarna merah menyala Justru diubah dengan rambut yang lebih cenderung menjadi warna coklat Yang keempat adalah desain kostum yang agak kurang wah gitu Jadi saat trailer dari The Little Mermaid dirilis Fans juga langsung tertuju pada kostum putri doyung yang dikenakan oleh Ariel Bagi fans dari segi warna juga sangat menarik sebenarnya Bagian atas berwarna biru muda dengan satu hangkungan Namun disini ada netizen yang masih merasa belum puas Mereka khawatir desain kostumnya terlihat amatir dan tidak sesuai dengan ekspektasi Mengingat anggaran filmnya kan cukup besar ya Sehingga mereka berharap kostum Ariel dapat menghidupkan karakternya secara maksimal Anyway setelah kalian menonton The Little Mermaid Gimana nih apakah kalian sudah puas dengan desain kostumnya? Antara komen ya di kolom komentar Alasan kelima adalah kritik dari Marcus Ryder The Little Mermaid telah dikritik nih oleh seorang advokat keragaman media terkemuka Karena gagal mengakui kengerian perbudakan di Karibia Jadi setelah ia menonton pembuatan ulang Disney nih dengan putranya yang berusia 6 tahun Ia merasa terdorong untuk menulis blog tentang film tersebut Yang menurutnya melewatkan kesempatan untuk mendidik anak-anak dengan lembut Atau kayak memberikan edukasi lah sedikit kepada anak-anak gitu Tentang bagaimana yang terjadi di masa lampau Kemudian Ryder mengatakan bahwa The Little Mermaid tampaknya berlatarkan abad ke-18 Yang mana pada kala itu adalah perbudakan barang di Afrika Tetapi penduduk Pulau Fiksi Karibia yang dekat dengan Atlantica Hidup di dunia yang bebas dari kekejaman hak asasi manusia Lebih lanjut Ryder mengakui bahwa untuk The Little Mermaid adalah fantasi Dan ceritanya tidak perlu setia pada sejarah Namun ia berpendapat bahwa anak-anak tidak terlayani dengan baik dengan mengabaikan masa lampau Dan gimana nih apakah kalian setuju dengan pendapat dari Ryder? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar Namun teman-teman terlepas dari berbagai kritikan dan juga hate yang didapatkan Menurut box office Mojo pada akhir pekan Memorial Day Film ini berhasil merap keuntungan sebesar 117,5 juta USD Atau jika dirupiahkan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah di box office Amerika Serikat Selain itu pemilihan Hawley sebagai Ariel juga banyak dipuji nih Terlebih dengan kemampuan pokoknya yang benar-benar amazing Penilaian serupa juga diungkapkan nih oleh Maureen Lee Yang merupakan kritikus film dari Entertainment Weekly Ia menganggap kualitas The Little Mermaid sebagai salah satu live action Disney terbaik Dan itu juga tidak lepas dari penampilan menawan dari Hale Bailey Well guys cukup sekali untuk hari ini dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan begitu dalam ucapaan, sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget Dan mungkin ada yang harus dikoreksi nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar See you next time and waiting everyone I'll see you next time and 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 time and